Intro Sebuah tempat pembuangan sampah milik SMK Negeri 1 Magetan terbakar Kebakaran juga nyaris menghanguskan seluruh bangunan gedung tingkat 2 SMK Negeri 1 Magetan yang berada 1 meter dari tempat pembuangan sampah Beruntungnya, 2 unit mobil pemadam kebakaran setempat segera tiba di lokasi kebakaran berhasil memadamkan api di tempat pembuangan sampah sekolah sehingga api urung merembet kebangunan gedung sekolah Petugas pemadam kebakaran dibantu petugas penjaga sekolah berjibaku memadamkan api yang membakar sampah milik sekolah dan daun bambu pohon jati yang kering agar api tak merembet kebangunan sekolah dan rumah warga sekitar tak jauh dari titik api Selang 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas Bangunan gedung SMK Negeri 1 Magetan Jawa Timur beserta semua isi gedung sekolah, ruangan penting lain berhasil diselamatkan sebab merupakan obyek vital tempat menimba ilmu ribuan siswa di SMK Negeri ini Menurut Hari Yono, penjaga sekolah SMK Negeri 1 Magetan api muncul pertama kali dari tempat pembuangan sampah milik sekolah yang merembet ke sampah sekitar daun bambu kering dan pagar bambu milik keluarga dan milik sekolah beruntungnya api cepat dipadamkan api cepat dipadamkan atau gimana? berusaha dipadamkan enggak bisa enggak, enggak, enggak enggak nyutup akhirnya akhirnya anutepun pemadam titik-titik apinya di di bawah baru ini penyebabnya mungkin membuang potong rokok berusaha dipadamkan lintas lintas rumah tangga sampah kelihatan seperti buang 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 demikian laporan tim berita Ubarudah TV peresmian LRT Jabodebek peresmian LRT Jabodebek dilanjutkan dengan prosesi tab kartu elektronik dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian LRT Jabodebek sebelum meresmikan LRT Jabodebek Jokowi terlebih dahulu menjajal kereta api ringan itu Jokowi naik LRT Jabodebek dari stasiun Harjamukti Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin dengan diresmikannya LRT sebagai moda transportasi umum Presiden Jokowi berharap cara ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jabodebek sebab Jokowi mengatakan Jakarta masuk dalam 10 kota termacet di dunia karena itulah transportasi masal seperti LRT sangat penting di Jakarta dan hari ini Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibupur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT baik yang dari Cibupur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu manajer public relation LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat dapat langsung menggunakan LRT Jabodebek mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin. Adapun tarif yang diberlakukan untuk di awal flat sebesar Rp5.000, promo ini akan berlaku hingga akhir September 2023. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Terima kasih. Terima kasih.